Let's bring tobacco in another level guys, check this out Oke guys, balik lagi sama gue Indofrax dan di video kali ini gue tuh bakal ngebicarain lagi tentang Parfum dengan notch-notch tembakau atau tobacco Dimana untuk notch tobacco ini sendiri, ini tuh banyak banget fansnya gitu guys So, kalo kalian tuh udah pernah ngikutin gue sejak lama Maaf, sebenernya nih guys, gue tuh udah pernah bikin video yang membicarakan tentang 10 buah parfum tembakau favorit gue gitu guys Dan di video tersebut, gue tuh banyakin untuk mention parfum-parfum designer yang harganya tuh terjangkau Namun memiliki wangi tembakau yang enak gitu guys Walaupun ada juga beberapa parfum niche yang gue tuh sounding Namun rata-rata tuh niche tersebut tuh dalam klasifikasi tobacco yang mudah untuk diterima gitu guys Yes, walaupun sebenernya ada satu parfum tembakau yang gue tuh list di part pertama tersebut Yaitu Mancera Retobeco Yang seharusnya tuh masuk di dalam list gue di video kali ini Ya, gak mengapalah Gue tuh bakal nge-list ke kalian 10 parfum tembakau yang menurut gue tuh Ini tuh udah berada di level yang berbeda gitu guys So, bagi kalian yang maniak banget dengan wangi tembakau di dalam dunia parfum gitu guys Kalian tuh die-hard fan of tobacco gitu guys Kalian tuh gak pengen pake parfum dengan aroma tembakau yang gitu-gitu doang Kalian tuh pengen kecium berbeda dengan orang lain khususnya untuk wangi parfum tembakau ini guys Ini tuh video yang wajib untuk kalian tonton Nomor 10 yang bakal gue mention ke kalian Ini adalah parfum yang lumayan cukup ngetop dari House of Nishani This is Van Your Flames Tembakau dan juga coconut bakal lo dapetin di parfum ini Kalau kalian tuh nge-blend tembakau dengan yang namanya vanilla Atau yang dengan yang namanya Pokoknya tuh sesama jenis yang berat-berat gitu guys Se-vibe yang berat-berat itu tuh udah umum banget Namun kalau kalian tuh nge-blend dengan yang namanya coconut Itu tuh mind-blowing banget menurut gue Namun ketika mereka tuh mengakusisi dalam sebotol parfum yang kecium begitu Enak dan nikmat banget Gue tuh putusin kalau ini tuh adalah salah satu wangi parfum tembakau Yang dia tuh berada di level yang berbeda gitu guys Dia tuh kerasa begitu versatile Diakibatkan untuk notes tembakau yang cocok dipakai di malam hari Dan juga notes coconutnya yang bakal membawa kalian tuh Untuk berpikir ini tuh bisa aja untuk dipakai di siang hari gitu guys Sehingga Van Your Flames gue tuh masukkan ke dalam list gue kali ini Dia tuh cukup versatile untuk diiklim di Indonesia Performasinya tuh bagus banget Rata-rata untuk parfum Nishani hampir semuanya tuh guys Semuanya tuh bagus banget Dan ya lo bakal dapetin kualitasi yang sangat-sangat baik Dalam Van Your Flames by Nishani Kita next di parfum yang berikutnya di nomor 9 Dan di nomor 9 ini tuh ada sebuah parfum yang begitu hype banget Dari aus of Montal This is Montal Oud Tobacco Dan ini tuh sangat bikin gue mind-blowing Diakibatkan karena wanginya Dia tuh gak sejalan dengan judulnya gitu guys Karena kalau kalian tuh baca judulnya Oud Tobacco Di kepala kalian tuh bakal berpikir sesuatu yang kerasa begitu berat Seperti contohnya tuh Tom Ford Tobacco Oud Yang sebenernya tuh parfum tersebut harus juga gue masukin ke dalam list gue kali ini Namun gue gak ada parfumnya Sehingga itu tuh gak ada dalam list gue kali ini Gue tuh bakal langsung koreksi ke kalian gitu guys Dan Ketika kalian dengar kata Oud Tobacco Mungkin di kepala kalian tuh bakal berpikir ini tuh seperti Tobacco Oud dari Tom Ford Yang kerasa begitu berat gitu guys Namun ternyata gue tuh salah Ketika gue coba pertama kali untuk parfum ini Ternyata ini tuh wangi parfum dengan aroma tembakau of course Yang dia tuh kerasa begitu easy to wear banget gitu Itu adalah tipikal wangi parfum fresh dan juga suede Yang dilatar belaking oleh tembakau gitu guys Dimana untuk citrusnya lo bakal dapetin dari jejarukan of course Dari manisnya lo bakal dapetin sedikit sentuhan dari tongkebin Dan of course dengan juga yang namanya tembakau Yang bakal membuat keseluruhan dari wangi parfum ini tuh Sangat kecium Menarik banget gitu guys Dan Oudnya itu tuh jauh berada di belakang Dan Oudnya juga disini tuh pleasing banget Bukan Oud yang kerasa timur tengah Atau Oud yang kerasa animalik Atau Oud yang kerasa gak enak gitu guys Itu pokoknya Mass pleasing Oud Dan gue yakin bagi kalian yang seorang newbie pun bakal enjoy banget dengan wangi parfum ini Kita next di nomor ke delapan Dan di nomor delapan ini sebuah parfum yang mengantar gue ke semua lini dari merek yang satu ini guys Karena ini tuh parfum pertama gue dari Ous of Hormone Jane This is Montebaco Intensivo Ini tuh adalah sebuah karya yang sangat-sangat masterpiece gue bakal bilang gitu guys Sebuah parfum tembakau yang sangat mudah untuk kalian pakai di situasi dan kondisi manapun gitu Ini tuh adalah Isoe Super with Tobacco Kalau kalian tuh ngerti dengan yang namanya Isoe Super Itu tuh adalah wangian yang bercirikaskan dengan wangi yang airy Wangi yang sedikit sentuhan woodiness Dan dia kerasa begitu transparan dan juga generic banget gitu guys Walaupun begitu Lo bakal dapetin beberapa nilai plus di parfum ini Of course untuk Isoe Super yang bakal membawa kalian tuh Mendapatkan sebuah parfum yang lebih long lasting dari parfum-parfum yang gak punya notes Isoe Super Kalau kalian tuh suka dengan yang namanya wangi airy tobacco Dan kalian tuh bisa gunakan di situasi kapanpun dan dimanapun Gue tuh bakal saranin kalian untuk tes parfum ini guys Dia tuh keren banget menurut gue One of the best wangi tembakau yang gue tuh bakal saranin ke kalian Dan sekarang kita next di parfum yang berikutnya di nomor ketujuh Yang bakal gue mention Itu adalah salah satu jus ter cakep yang ada dalam koleksi gue Of course dari lini Atelier Desaures Dan yang gue pilih yaitu Bois Sicar Look at this bottle Kalau kalian tuh gak percaya dengan omongan gue untuk jus yang paling cantik Look at this bottle guys Dia tuh semacam punya bulir-bulir di dalam jusnya Dan itu tuh bikin dia penampilan itu tuh tambah cakep gitu guys oke Dan untuk produk yang satu ini Bois Sicar Ini tuh adalah tembakau yang dimix dengan yang namanya woody Kayu-kayuan yang dimix dengan tembakau Ya kendengarannya tuh cukup standar dan juga simple Walaupun begitu Ini tuh cukup challenging loh Di hidung beberapa orang gitu guys Yang gue temui gitu guys Ada yang bakal bilang ini tuh wanginya gak enak banget Namun bagi hidung gue sendiri Gue tuh enjoy banget saban kali nyium parfum ini guys Dan bahkan ketika gue tuh nyium parfum ini Gue tuh teringat dengan holiday Kebayang dengan seseorang yang menggunakan jaket yang terbuat dari wall Yang lagi saljuan gitu guys di luar Dan mereka tuh lagi mengangkatkan diri di depan perapian Sesimpel itu gitu guys Gak ada unsur manisnya sama sekali Tapi ini tuh just pure woody and tobacco Gue tuh sangat-sangat respect banget dengan parfum yang satu ini Ditambah dengan botol yang cakep dan juga juice yang cakep My goodness Ini tuh keren banget dan wajib untuk kalian cek Dan kita next di sebuah parfum yang cukup lumayan juga hype di Indonesia gitu guys Banyak-banyak yang nge-DM gue dan bilang Kalau ini tuh banyak yang beli Ini tuh kecium kompleks Walaupun sebenernya di hidung gue sendiri dia tuh gak kompleks ya Namun dia tuh lebih ke arah delicious Pleasing delicious scent gitu guys So guys itu adalah Les Indemodables Vanille Havad Ini tuh adalah wangi parfum yang Di hidung gue tuh dia tuh kecium begitu holiday pula Mirip seperti yang satu ini Boas Icar Dimana gue tuh terbayang kalau ini tuh adalah dessert Yang seringkali tuh dipersiapkan saat malam natal gitu guys Seperti contohnya ada kue vanilla, kue coklat, kue strawberry Pokoknya tuh yang kayak-kayak gitu lah Namun plus ditambahkan dengan yang namanya tobacco Dan juga rum Dan dari apa yang udah gue sebutin barusan Lo bayangin aja sendiri gimana parfum ini gitu guys Oh my goodness Sebenernya tuh enak banget Rumnya tuh cukup prominent di opening But bersama dengan tembakau dan juga Sisi gourmandis yang bakal dikeluarin gitu guys Ini tuh adalah sebuah parfum yang Kalau kalian tuh suka dengan yang namanya gourmand Kalian tuh love dengan yang namanya tobacco Kalian tuh wajib cek parfum ini Ini tuh adalah kombinasi gourmand tobacco Yang sangat-sangat worth it untuk kalian beli Walaupun sebenernya harganya tuh cukup mahal gitu lah Ini tuh 50 miliar harganya tuh 4 jutaan gitu guys Cukup mahal But ketika kalian tuh dapetin Emang parfum ini kualitasnya tuh kesana gitu guys Yang baik gitu maksud gue Kalian tuh bakal bilangnya tuh worth the money gitu Sorry maksud gue di nomor ke-6 gue Dan sekarang kita next di nomor ke-5 Dan di nomor ke-5 yang bakal gue mention Ini tuh house yang lumayan cukup baru Khususnya bagi gue ya Dari House of Jezel This is Hayam Wangi tembakau adalah wangi yang paling prominent di parfum ini Yang juga bakal disusul dengan yang namanya Genentonic Leather dan juga woodiness Atau kayu-kayuan gitu guys Dan sekilas di hidung gue Ini tuh leathernya kerasa begitu smooth banget Genentonicnya tuh bakal membawa kalian tuh Bakal mengira Ini tuh wangi parfum yang mirip seperti wangi buku gitu guys Kalau kalian tuh pernah cium wangi buku tulis Buku tulis yang baru Kalian buka Dan kalian hidup wanginya gitu guys Itu tuh yang bakal lo dapetin di opening di parfum ini gitu Namun dengan wangi tembakaunya yang kerasa begitu warm and cozy banget gitu guys Lo bakal dapetin wangi parfum yang begitu unik Dan juga relaxing at the same time Walaupun sebenernya dia tuh sangat-sangat love or hate Kalau kalian tuh gak terbiasa dengan wangi parfum yang kompleks gitu guys Lo jangan pernah coba parfum ini Maksud gue lo wajib untuk sample parfum ini terlebih dahulu Karena dia tuh lumayan bakal bikin kalian tuh Bakal bilang Hmm Wanginya apa ini But guys secara garis besar Kalau kalian tuh ngefans banget dengan tembakau Lo bakal surprise banget ketika nyium opening dari parfum ini guys Ya sama seperti kayak gue gitu Ya sini tuh gue blind buy Dan pertama kali gue cium untuk top notesnya Gue tuh membayangkan sebuah wangi tembakau Yang dia tuh diakusisi dengan sangat-sangat berbeda Sentuhan yang sangat-sangat berkelas Dari parfumer Zerjov yaitu Maurice Roussel Dan Heya Wajib gue taruh di list gue kali ini Dan kita next di nomor keempat guys Ini nomor keempat yang bakal gue mention di list gue kali ini Sebuah Kale yang sangat Baik Dari Dior Dan karya ini tuh adalah perpisahan yang cukup lumayan baik Dari François Demasi In-house parfumer dari Dior itu sendiri Sebelum diganti oleh François Kurjan Dan yang gue maksud di video kali ini Atau di nomor keempat ini yaitu Tobacolor Dari Dior Pertama kali parfum ini dirilis Gue tuh langsung penasaran banget gitu guys Gue tuh liat banyak banget yang nge-mention atau nge-review parfum ini di Youtube Rata-rata tuh memberikan kesan yang positif untuk parfum ini Sehingga gue tuh langsung gercap untuk juga milikin gitu guys Dan Oh my goodness Gue tuh terpersonal banget dengan wanginya gitu Ini tuh adalah wangi tembakau Dan juga madu Dan juga incense Sedikit nuansa fruitiness dari plum Dan bahkan di hidung orang lain Banyak yang bilang ini tuh plumnya cukup kenceng Di openingnya ini tuh kecium justru plum Daripada boro-boro Tobacco gitu guys Dan yes Gue juga berpendapat yang sama gitu guys Karena kadangkala gue tuh bisa ngenyium ini tuh lebih kuat honey-nya Kadangkala juga gue bisa dapetin Ini tuh plumnya yang lebih prominent Namun yang pasti ini tuh adalah parfum dengan latar belakang Tobacco Dan gue tuh sangat-sangat seneng banget milikin parfum ini Ini tuh parfum yang menurut gue tuh wajib untuk gue cop Setidaknya untuk gue pribadi gitu guys Gue bakal keep sepanjang hidup gue Gak bakal juga jual walaupun gue BU gitu Dan walaupun dia tuh wanginya cukup berat Namun masih tetap easy to wear Ini tuh bahkan gue tuh sekali-kali pake di siang hari gitu guys Dan masih enjoy-enjoy aja gitu Tanpa cloying gitu Sehingga sobek color Itu tuh dengan pede gue tuh masukin ke dalam list gue kali ini Dan sekarang kita next di nomor ketiga guys Dan di nomor ketiga yang bakal gue mention di video kali ini Ini tuh parfum yang udah gak asing lagi bagi kalian yang nonton mungkin Karena gue yakin yang nonton ini tuh pasti Hampir rata-rata seorang freakyat sejati gitu Yes, dan ini adalah Beverly Hills Exclusive Dari Unique & Luxury House yang satu ini tuh adalah house yang Sangat mencuri perhatian gue Dan sejauh ini tuh gue udah punya 6 buah parfum dari house mereka Untuk full bottle Dan salah satu yang gue tuh ngefans banget Yaitu yang paling hype dari brand mereka Yaitu Beverly Hills Exclusive Karena ini tuh memiliki wangi yang Pendekatan tobacco honey-nya tuh begitu baru gitu guys Walau sebenernya untuk DNA-nya tuh Rata-rata ada di parfum-parfum yang lain Namun ketika kalian tuh nyium parfum ini Kalian tuh merasa kalau ini tuh Bukan berbeda loh ya Namun sisi lengketnya tuh beda gitu guys Oke, karena ini tuh adalah parfum yang begitu potent Dan lengket banget gitu menurut gue Saking lengketnya, gue tuh bakal ngebatkan Ini tuh adalah parfum termonster Kalau gue tuh bakal ngomongin Tobacco dan juga honey accord Dalam sebuah parfum Ini tuh yang paling-paling monster gitu guys Dan juga teksturnya yang kerasa lengket Dan bukan oily loh ya Namun lengket gitu guys Bikin kalian tuh bakal ngerasa kalau Cukup satu atau dua semprotan Dan you good to go gitu Downside dari parfum ini tuh Yaitu dia tuh kurang versatile ya Tipikal untuk wangi tembakau honey Yang pada umumnya gitu guys Kurang versatile untuk di siang hari But Ini tuh adalah parfum yang begitu menakjubkan Kalau kalian pakai di malam hari gitu guys Suasanya yang rintir-rintik hujan gitu Dengan situasi kalian tuh pengen ngedate Ataupun pengen nongkrong Pengen nonton apapun itu guys Di malam hari Ini tuh perfect banget untuk tepatin pujian Orang-orang tuh bakal nge-sniffing kalian gitu guys Definitely mereka tuh bakal nge-sniffing kalian gitu Ini tuh parfum yang begitu Kuat banget daya jelajahnya gitu guys Di parfum nomor kedua Gue tuh bakal nge-mention Sebuah parfum yang dia tuh pendekatannya tuh Unik banget gitu guys Yes Dan ini adalah Zerge of Dawn Parfum ini tuh masih relatif baru Dalam koleksi gue Namun instan gue tuh langsung jatuh cinta Dibuatnya gitu guys Karena dia tuh memiliki wangi yang Begitu unik banget Dan gak pernah gue cium Sepanjang gue tuh jadi seorang Penyuka parfum Yes Dan Ini tuh adalah wangi tembakau Of course Lo juga bakal dapetin Kualitas whisky yang kerasa Begitu Mahal banget di parfum ini Dan Di balik itu Lo bakal dapetin Sebuah notes yang begitu unik banget Yaitu Gunpowder Yes Gunpowder atau bobok mesiu Dan Itu tuh Sangat realistik di hidung gue Dan Ini tuh adalah sesuatu yang baru bagi gue guys Tobacco Whisky And Bobok mesiu Atau gunpowder Ketiga notes tersebut Kalo disatukan Lo bakal dapetin wangi yang gak pernah lo Cium sepanjang hidup kalian Dan Kalo kalian tuh emang Penyuka wangi yang unik-unik Kalian tuh punya duitnya Dan Kalian tuh Dasarnya emang suka dengan yang namanya Tembakau gitu guys Gue tuh saran dengan kalian untuk coba Yang namanya Dawn dari Zerge of Ini tuh sangat mengingatkan gue Dengan yang namanya Cowboy gitu Oke Karena Cowboy sangat dekat dengan rokok Yaitu tembakau Dan juga mereka tuh sangat dekat dengan senjata gitu Sehingga Ini tuh adalah sebuah parfum yang sangat Cowboy banget Menurut gue Dan kita next di nomor pertama guys Ini nomor pertama gue ini Yang bakal gue mention Kalo kalian tuh ngebicarain sebuah parfum tembakau Yang next level Tembakau yang Gak Bersama dengan Sejajar dengan serata tembakau tembakau yang lain gitu guys Kalian tuh wajib untuk cek parfum yang satu ini Ini tuh parfum dari Videos of Mint New York Dan judulnya adalah Moon Dusk Ketika lo cium pertama kali Untuk parfum ini gitu guys Lo bakal ngerti Kalo ini tuh emang Begitu Begitu luar biasa banget Untuk wangit tembakaunya gitu guys Gue tuh gak puas Untuk semprot di udara Harus semprot di tangan gue Yes Ini tuh tembakau nya kerasa Begitu tebel banget Begitu Mencengkram banget guys One of the best Tobacco Yang bakal gue bilang Walaupun itu adalah Love or hate lo ya Bukan sebuah tembakau yang Pleasing gitu guys Mungkin kalian tuh butuh keberanian Untuk aku pake parfum ini Namun Itu udah beberapa kali gue pake Dan gue tuh enjoy dengan wanginya Dry daunnya tuh enak banget Lo bakal dapetin wangi tembakau Yang dicampur dengan Kemenyaan Atau benzoin Yang ada sedikit Earthen ones nya gitu guys Lo bayangin aja sendiri Tembakaunya tuh Begitu high quality banget Di parfum ini Longivity nya tuh 12 jam plus Ada yang di nomor pertama gue Min New York Moon Dusk Dan inilah dia guys 10 buah parfum Next level Untuk notes tembakau Versi gue Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian tuh punya Tambahan yang lain Mungkin ada yang kalian tau Namun Gue tuh gak mention Di video kali ini Kalian tuh tulis di kolom komentar Di bawah Dan terima kasih Bagi kalian yang udah nonton Video aku kali ini Semoga kalian Terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih And keep smelling good Ciao